Pemerintah seiring meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, pemerintah menerapkan status PPKM level 2. Pemper DKI Jakarta baru saja menerapkan pembelajaran tatap muka secara penuh satu hari sebelum pergantian level PPKM. Berikut laporan reporter Lorenzius Lintang dan juru kamera Nova Maulana dari SDN 03 Kemanggisan, Jakarta Barat. Penerapan pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Kemanggisan 03, Jakarta Barat terus berlangsung di tengah perubahan status PPKM di Ibu Kota, Jakarta. Wakil Kepala Sekolah SDN Kemanggisan 03, Karim menyebutkan, belum ada perubahan kebijakan setelah penggantian level PPKM. Meski sudah menerapkan PTM secara miluruh, namun pihak sekolah menerapkan pembagian jadwal masuk bagi siswa kelas satu dan juga kelas dua. Sebelum memasuki kelas, pihak sekolah melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadwalnya sesuai dengan kebijakan SKB 4 Menteri ya, itu dilakukan dengan 6 jam pelajaran yang setiap jam 35 menit untuk berlaku untuk semua kelas. Khusus untuk kelas 1-2, itu setiap jumpelnya dikeluangkan 5 menit karena ada paralel. Satu kelas dipakai untuk dua rombol yang berbeda, tapi tetap melakukan penyemprotan setiap sesi pertama selesai, jenjang waktu setengah jam untuk melakukan pembersihan kelas, baru kemudian sudah seril baru masuk yang kedua. Terdapat 330 murid yang ada di sekolah ini, penyediaan tempat cuci tangan, serta kebijakan mengenai protokol kesehatan terus diupayakan oleh seluruh pihak sekolah. Penderapan pembelajaran tatap muka juga diterima baik oleh murid, para siswa dan juga siswi antusias mengikuti pembelajaran tatap muka. Mereka berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga mereka dapat kembali mengikuti pelajaran tatap muka seperti biasa. Biar cepat hilang. Biar bisa sekolah lagi. Sekolah Dasar Negeri 03 Kemanggisan tentu terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah penerapan pembelajaran tatap muka, di mana Sekolah Dasar Negeri 03 Kemanggisan ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka pada 3 Januari 2022 yang lalu. Tentu kita harapkan tidak ditemukannya ada kluster pandemi COVID-19 yang baru dari sekolah. Lorenzus Lintang, Lofa Maulana, Berita 1, Jakarta.